Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Comment dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Peras 18 buah tahu coklat Lalu kerat bagian sisi diagonal Kemudian rebus selama 5 menit Untuk membuat isinya Tumis bumbu halus yang terbuat dari 6 butir bawang merah 2 siung bawang putih Dan 2 sendok teh ketumbar sangrai sampai harum Masukkan udang Lalu aduk sampai berubah warna Masukkan 1 buah wortel potong korek api 2 lembar kol buang tulangnya potong halus Dan 50 gram tauge Yang sudah disiangi Aduk sampai setengah layu Kemudian masukkan setengah sendok teh garam 1,4 sendok teh gula pasir Dan 25 ml air Aduk sampai matang Kemudian dinginkan Masukkan adonan isi di dalam tahu kemudian sisihkan Larutan tepung Campur 150 gram tepung terigu 2 sendok makan tepung beras 3,4 sendok teh garam 1 butir telur Dan 200 ml air Aduk sampai licin Kemudian celup tahu di dalamnya Goreng dengan minyak yang dipanaskan Dengan api sedang sampai matang Kita серives Sampai jumpa 7 PANE Terima kasih atas kemudian sekarang Setengah Grade Kita selamat menikmati gunting 22 buah tahu di bagian sisinya keruk sedikit isinya lalu rendam selama 30 menit dengan 2 siung bawang putih parut dan 1 sendok teh garam serta 300 ml air lalu tiriskan panaskan 2 sendok makan minyak tumis 3 siung bawang putih cincang halus sampai harum sisihkan di pinggir wajan masukkan 2 butir telur sambil diaduk-aduk sampai berbutir tambahkan 100 gram wortel iris korek api dan 50 gram buncis iris serong aduk sampai layu masukkan 3,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh merica bubuk dan 3,4 sendok teh gula pasir aduk rata masukkan 25 gram soun seduh dan 1 batang daun bawang aduk rata tuang 50 ml air sambil diaduk-aduk sampai matang dan merasap masukkan bahan isi soun ke dalam tahu untuk membuat bahan pencelup campur 160 gram tepung terigu 50 gram tepung sagu 2 butir telur dan 150 ml air aduk rata tambahkan 1 sendok teh garam setengah sendok teh merica bubuk dan setengah sendok teh kunyit bubuk lalu aduk rata celupkan tahu isi ke dalam campuran pencelup goreng dengan minyak yang sudah dipanaskan di atas api sedang sampai matang potong 8 buah tahu bandung putih bentuk segitiga lalu keruk sedikit isinya blender 200 gram daging giling dan 1 siung bawang putih sampai lembut tambahkan 1 putih telur 50 ml air es 1,4 sendok teh penyedap rasa 3,4 sendok teh garam dan setengah sendok teh merica bubuk lalu uleni rata masukkan 1 batang daun bawang iris halus lalu aduk rata kembali masukkan 50 gram tepung sagu lalu aduk rata ambil 1 buah tahu lalu semprotkan bahan isi sedikit munjung kukus selama 30 menit dengan api kecil sampai matang selamat menikmati 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 Terima kasih.